Seorang wanita paruh baya ditemukan tewas mengenaskan setelah tertabrak kereta komuter lain di perlintasan Tanah Abang ke Bayoran Lama. Diduga korban tertabrak saat hendak menyeberang di perlintasan kereta. Warga heboh berkerumun melihat jasad wanita paruh baya usai tertabrak kereta komuter lain di perlintasan kereta Tanah Abang ke Bayoran Lama, Jakarta Selatan Jumat Siang. Diduga korban bernama Rubianti, 55 tahun warga Pasar Mingu Jakarta Selatan ini, tertabrak KRL saat hendak menyeberang perlintasan kereta. Habis makan, nyeberang, dia tiap hari memang mobilitas orang, nyeberang itu ada pintu kecil kan bang, ternyata ada teriak-teriak, ternyata ada ibu-ibu ketabrak kereta bang, karena posisinya dia ada di sebelah kiri sini, jadi kayak mendorong. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa pihak kepolisian ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajengbati melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.